Intro Hai Bebs, di video produk review kali ini Aku mau bahas salah satu pelembab Untuk kulit berminyak dan juga berjerawat Yang aku rekomen banget buat kalian dari Always Be Pure Entah ini videoku yang keberapa kali Nge-review produk skincare dari Always Be Pure ini Karena aku emang sejatuh cinta itu Sama rangkaian skincare dari Always Be Pure ini Produk kali ini adalah Forest Therapy Ultra Calming Cream Jadi ini tuh pelembab yang bisa digunakan oleh jenis kulit apapun Bahkan kulit sensitif pun aman untuk pake si pelembab ini Fungsi utamanya yaitu menenangkan dan juga menghidrasi kulit Buat kalian yang udah pernah pake si Calming Cream Forest Therapy ini sebelumnya Mungkin kalian ngeh nggak? Disitu ukurannya 50 ml Aku punya kabar gembira nih buat kalian Yang saat ini masih pake si Calming Cream Forest Therapy ini Atau pernah cobain si Calming Cream ini Di ukuran 50 ml Sekarang si Always Be Pure ini dia udah repackage kemasannya Dan ukurannya jadi lebih besar 80 ml Wow, happy banget nggak sih? So buat kamu yang udah biasa pake si Calming Cream ini udah pasti kamu adalah orang-orang yang beruntung Tunggu apa lagi? Yuk buruan stok keukuran 80 ml And buat kalian yang mungkin baru tau produk ini Nggak usah khawatir karena disini aku bakalan review sedetail-detailnya Mulai dari packagingnya dulu Kemasan dari Calming Cream ini dia bernuansa hijau dengan aksen pepohonan Di boxnya sendiri tertera keterangan produk menggunakan bahasa Inggris dan tulisan Hangul Untuk produknya memiliki kemasan berbentuk jar ya beps berwarna hijau yang terbuat dari kaca Tutupnya sendiri berwarna silver dan dia tuh cara bukanya dengan cara diputar atau diulir gitu Yang aku suka dengan kemasan barunya dia tuh ngasih pemisah atau pembatas antara tutup dan jarnya Tapi sayangnya masih belum disediakan spatula So untuk ngambil produknya aku harus menggunakan jari kayak gini nih beps Teksturnya sendiri dia berbentuk light gel dengan warna hijau samar Rich texture sih menurutku Tapi bisa kalian lihat disini ini mudah banget di blend ke permukaan kulit Walaupun kesannya basah gitu di awalnya pas lagi dibalurin kayak gini Tapi setelah beberapa menit kemudian dia gak ninggalin kesan lengket atau greasy buat kulit wajah aku yang berminyak dan juga acne bronze Untuk aromanya sendiri dia tuh bener-bener segar banget Terus aroma citrusnya tuh berasa banget gitu karena ada kandungan bergamot oil disini ya beps ya So far di penciuman aku bener-bener nyaman banget Dan gak ada kandungan alkohol ataupun parfum So buat kamu yang punya kulit sensitif terhadap kedua bahan tersebut aman-aman aja sih Nah sekarang kita bahas ingredients dari Calming Cream New Always Be Pure ini Bahan utama dari krim ini dia mengandung 9700 ppm cypress water Which is ini tuh dari hutan bersih di Korea Nah air pohon cemara ini biasa digunakan untuk produk yang emang khusus untuk menenangkan kemerahan jerawat Terus juga dia mengandung piton sides untuk melindungi diri kita dari serangga ataupun bakteri Selain itu dia juga kasih beberapa ingredients yang efeknya bisa bikin kelembapan di kulit wajah kita itu tahan lama Di antaranya ada pentenol yang bagus untuk memberikan efek glow dan juga melembabkan kulit Terus ada elantoin ini tuh fungsinya untuk melembutkan kulit kering dan juga kasar ya beps Terus ada sodium hyaluronate which is kadar airnya itu 6000 kali dari kelembapan normal pada umumnya Dan dia udah dapet dipastikan dapat menjaga kelembapan kulit yang lebih tahan lama Next ada polyquartaneum ini tuh bahan pelembap yang bener-bener kaya akan 2 kali lipat dari asam hyaluronic beps And the last ada kandungan erythritol yang dapat mencegah kekeringan pada kulit wajah Dan kandungan ini nih beps yang kasih sensasi dingin ketika awal kita apply krimnya di wajah Sedangkan manfaat dari cypressnya sendiri untuk kulit itu yang pertama dia sebagai antibakterial dan antiseptik yang dapat menyembuhkan dan mengurangi jerawat Next sebagai detoksifikasi bakteri sehingga jerawat akan berkurang Sebagai anti-inflammasi dapat menenangkan kulit merah yang teriritasi, mengurangi bengkak dan juga menenangkan kulit yang meradang And the last dia dapat melembapkan kulit wajah yang berminyak dan juga kering Terus juga dia bisa kontrol minyak agar tingkat kelembapan di wajah kita itu seimbang Nah untuk cara pemakaiannya sendiri aku itu biasa pakai di pagi dan juga malam hari sebelum tidur Kalian ambil krim secukupnya langsung olesin ke wajah sampai merata dan meresap sempurna Kalian jangan kaget ya beps karena pas pemakaian awal itu ketika kalian apply krimnya ini dia kasih sensasi dingin yang menurut aku bener-bener nyegerin banget Oh ya beps jangan lupa kalian olesin juga di bagian leher dan punduk ya karena bukan cuma wajah kita aja yang perlu dirawat Tapi area leher kita juga perlu banget untuk dirawat kekenyalan dan juga kelembapannya Setelah krimnya meresap kalian bisa langsung ngerasain wajah kalian itu jadi plumpy dan juga bener-bener kenyal banget Nah ini adalah hasil esok hari ketika aku malamnya pakai si calming cream ini Bisa kalian lihat disini wajah aku jadi jauh lebih segar dan juga jadi lebih sehat Walaupun si pelembap ini titlenya cream tapi menurut aku dia bentuknya lebih gejal So lebih ringan ketika di apply ke permukaan kulit wajah Selama seharian aku pakai si pelembap ini untuk menemani kegiatan aku So far aku nggak ngerasa greasy ataupun berat di wajah gitu Karena jujur soal pelembap aku itu orangnya picky banget Bukan cuma persoalan ingredientsnya tapi untuk hal-hal kayak kenyamanan juga aku sangat amat memperhatikan itu Kadang ada tekstur pelembap yang terlalu creamy dan juga tics yang justru itu membuat wajah aku yang berminyak Dan juga acne bronze ini berasa greasy dan nggak nyaman sama sekali Nah beda dengan pelembap dari Olives Be Pure ini Dia tuh walaupun aku pakainya tebel-tebel Terutama pemakaian sebelum aku tidur aku pasti banget pakainya tuh kayak berlayer-layer gitu Karena emang dia bener-bener super duper moisturizing parah Dan pas besokan harinya kulit wajah aku tuh jadi jauh lebih kenyal, lembab, dan juga fresh aja gitu kelihatannya Dan biasanya aku tuh pakai si pelembap ini tuh dua kali sehari di pagi dan juga malam hari sebelum tidur Oh iya beda cara pemakaiannya tuh kalian olesinnya bukan cuma di muka aja Tapi penting banget kalian untuk olesin si pelembap ini di area leher dan juga belakang punduk sini nih Karena bukan cuma muka kalian aja, leher kalian juga perlu dirawat Untuk harganya sendiri kalian bisa langsung cek link produk di deskripsi video ini ya Bebs Dan buat kamu yang penasaran pengen langsung cobain si Calming Cream Forest Serapinnya Oles Bebium Jangan lupa langsung di check out sekarang juga Kapan lagi kamu dapet ukuran sebesar ini 80 mili dengan harga yang menurut aku super duper worth it banget Karena jujur nih Bebs, aku tuh pakai pelembap ini dengan ukuran yang sebelumnya 50 mili Itu aku habisa sekitar 1 bulanan apalagi dengan ukuran 80 mili Nah kayaknya segitu dulu informasi yang bisa aku kasih di video kali ini Thank you so much for watching, I'll see you in the next video Bye